Saudara-saudari terkasih selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam channel Sipri Wagung SVD. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sekalian untuk mengulas secara singkat tentang perayaan Minggu Letare dan juga Minggu Gaudete. Oke, kebetulan pada hari ini pertempatan dengan Minggu Prapaska keempat yang juga disebut Minggu Letare yakni Minggu Sukacita. Supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita maka pada kesempatan ini kita akan mengulas mengapa ada Minggu Letare pada masa Prapaska dan apa maksudnya juga mengapa ada Minggu Gaudete pada masa Advent juga apa makna atau maksud dari perayaan itu atau ajakan untuk bergembira. Baik saudara-saudari, yang pertama kita melihat apa persamaan dari kedua perayaan ini Minggu Gaudete dan Minggu Letare. Persamaan pertama adalah persamaan makna. Baik Minggu Gaudete pada masa Advent, Minggu ketiga Advent, maupun Minggu Letare pada Minggu keempat Prapaska sama-sama memiliki makna bersuka cita atau bergembira. Pada Minggu Gaudete, yakni Minggu ketiga Advent, umat diajak untuk bersuka cita karena pesta kelahiran Tuhan atau pesta Natal itu sudah dekat. Juga mendorong untuk mengembangkan harapan yang berujung pada bertumbuhnya sikap sabar dan ketekunan untuk mempersiapkan kelahiran Kristus. Demikian juga pada Minggu Letare. Pada hari Minggu ini, pada tahun ini, jatuh pada tanggal 14 Maret 2021. Alasan gereja mengajak atau menetapkan Minggu Letare adalah kesempatan untuk menyadari bahwa separuh jalan menjalani masa puasa dan pantang atau masa tobat itu sudah selesai. Kita bersuka cita karena kita sudah berhasil dalam perjuangan untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi sampai pertengahan masa prapaskah. Inilah alasan kita pertama kita bersuka cita. Lalu yang kedua, Minggu Letare juga mengingatkan kita bahwa masa prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan pasca. Sukacita abadi itu kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang kedua, Minggu Letare itu memberikan kepada kita sebuah semangat untuk menyelesaikan masa prapaskah ini dengan sukacita rohani yang besar. Bahwa penderitaan dan kesulitan dalam perjuangan kita untuk menyelesaikan masa prapaskah ini tidak sebanding dengan sukacita abadi yakni sukacita pasca yang akan kita peroleh. Dan makna yang ketiga adalah bahwa Minggu Letare juga kesempatan untuk melihat diri kita sejauh mana usaha tobat kita telah berjalan. Karena Tuhan itu sabar menanti kita. Inilah persamaan makna antara Minggu Gaudete dan Minggu Letare. Yakni ajakan untuk bersuka cita. Karena usaha prihatin, mati raga, usaha tobat, puasa, dan pantang kita sudah setengah berjalan. Juga memberi harapan untuk tetap bertekun dan sabar dalam perjuangan. Karena dengan itu, usaha dan perjuangan yang sulit itu tidak sebanding dengan sukacita abadi, rahmat penebusan yang kita peroleh. Baik melalui kelahiran Kristus maupun melalui wafat dan kebangkitannya. Lalu persamaan yang kedua adalah bahwa sama-sama terlaksana pada pertengahan masa. Pertengahan masa Advent itu ada Minggu Gaudete dan pertengahan masa Prapaska ada Minggu Letare. Yang ketiga, persamaan yang ketiga, yakni warna liturgi. Baik Minggu Gaudete maupun Minggu Letare, sama-sama menggunakan warna pakaian liturgi berwarna merah muda atau pink. Warna pink atau warna merah muda ini adalah simbol sukacita. Bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Simbol sukacita juga harapan dan juga dorongan untuk tekun dalam perjuangan. Saudara-saudari kurang lebih demikianlah persamaan dari Minggu Letare dan Minggu Gaudete. Lalu kemudian kita bisa lihat apa perbedaan dari keduanya. Tentu saja ini bukan hal yang mendasar berhubungan dengan perbedaannya. Secara sangat sederhana kita bisa lihat bahwa perbedaannya adalah bahwa terjadi pada dua masa yang berbeda. Itu Minggu Gaudete itu dilaksanakan pada masa Advent. Sedangkan Minggu Letare itu terjadi pada masa Prapaska. Yang kedua pada Minggu Gaudete itu perbedaan yang kedua. Pada Minggu Gaudete lilin ketiga yang dinyalakan pada karangan Advent adalah lilin berwarna merah muda atau pink. Sedangkan pada Minggu Letare tidak ada lilin khusus yang dinyalakan. Bahkan tidak ada lingkaran Prapaska. Hanya pada masa Advent ada lingkaran Advent dengan empat lilinnya. Sedangkan pada masa Prapaska tidak ada. Sehingga berhubungan dengan berkaitan dengan lilin tidak ada lilin khusus yang menandakan bahwa sekarang hari Minggu Gaudete atau Minggu Prapaska keempat. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa Minggu Letare suka cita karena penebusan melalui hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan pada Minggu Gaudete yakni pada pertengahan masa Advent itu umat bersuka cita karena penebusan melalui kelahiran Sang Juru Selamat dalam perayaan Natal. Baiklah saudara-saudari terkasih, dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan. Apa maksud dari gereja menetapkan Minggu keempat Prapaska itu menjadi Minggu Letare? Dan apa maksud dari Minggu ketiga Masa Advent itu disebut Minggu Gaudete? Sama-sama memiliki makna suka cita, ajakan untuk bergembira, dan juga dorongan untuk terus berharap bahwa kesulitan dan tantangan pada masa mempersiapkan kedua momen ini, yakni kelahiran Kristus dan perayaan Pasca, perayaan kebangkitan dan kebangkitan Kristus itu tidak sebanding dari rahmat penebusan yang kita terima yakni kehidupan abadi. Baik saudara-saudari, demikian ulasan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna untuk menambah wawasan kita atau sekedar membaharui apa yang sudah kita ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya.